Assalamualaikum, selamat pagi semua Selamat bertemu lagi di Butani Channel Pagi ini udara agak mendung Tuh, mendung di atas langit ya Cukup dingin tapi tidak mengurangi kita untuk jalan-jalan pagi ya Pagi ini saya ingin share tentang Sebuah tanaman semak lainnya yang banyak di Indonesia Yaitu tanaman bunga lollipop Ini tanaman bunga lollipop Atau ada juga yang menyebutnya dengan bunga lilin Bunga lollipop ini sebetulnya berasal dari Peru Nah tapi sekarang sudah banyak di kita Ini sebetulnya dia tanaman semak Kita bisa temui mungkin di pinggir-pinggir jalan ya Hanya sekarang sudah berubah dia menjadi tanaman hias Tanaman hias yang lumayan cantik tuh Cantik sekali dan unik untuk bunganya Beda dengan bunga-bunga yang lain Yuk kita bahas Apa sih dan bagaimana bunga lollipop atau bunga lilin ini Pertama bunga lilin atau bunga lollipop ini Memiliki batang seperti ini Dia bulat, kehijauan dan agak coklat ya Dan dia banyak bercabang di atasnya Kemudian untuk daunnya sendiri Dia tunggal ya Daunnya tunggal tidak bertangkai Nah kan dia langsung tuh seperti ini Langsung menempel di batang Tunggal saling berhadapan antara satu dengan yang lainnya Jadi disini ada satu kemudian nanti ada lagi Di atasnya saling berhadapan-hadapan seperti itu Nah bunga, eh daun sorry Daun, daun lollipop ini Dia memiliki Apa, ujung lancipnya ini Kuncing dan lancip ya Ujungnya itu lancip dan kuncing Seperti ini Kemudian dia juga memiliki Daunnya yang Ini nih, ini yang ambil yang besar nih Ketuaan yang besar ini Dia, apa, kita kelihat ya Ada garis-garis pelopak daun-daun itu sendiri Untuk variasi ukurannya Bisa 5 sampai 15 kali cm ya Ini ada ya, 15 cm Ini agak gede nih Nah Selanjutnya Bunga lollipop atau bunga lili ini Di dalam cabangnya Dia memiliki Banyak bunga Jadi satu cabang ini Satu batang ini Dia akan bercabang kan Nah nanti setelah bercabang Kemudian dari cabang-cabangnya itu Keluar bunga-bunga yang sangat banyak Jadi gak hanya satu aja Nih ada Di sini dalam satu tangkai aja Ada satu, dua Kemudian ini Satu, dua, tiga, empat, lima Jadi banyak Bunga lilin ini Dia Di area udara panas langsung Bisa hidup Dan akan sangat bagus ya Karena sinar matahari langsung Dia akan jadi berbunga banyak Untuk Kalau musim hujam juga Dia tetap berbunga bagus ya Kemudian Untuk penyiramannya sendiri Jadi Saya rasa karena dia Apa Bunganya Bunga semak Cukup satu kali Atau kita lihat lah Kalau misalkan sudah terlalu kering Di Apa Medianya Bisa kita Siram Bunga lilin ini Apa Memiliki Jengger Seperti ini nih Jengger Atau maktata apa ya Ini sebutnya Beda dengan bunga-bunga lain Dia bunganya meskipun bertumpuk-tumpuk Seperti ini nih Dia ada Ada kelopak tumpukannya Seperti ini tuh Satu Dua Ke atas terus Bertumpuk seperti itu Terus diantaranya itu Dia keluar warna-warna Putih Seperti ini Jengger Jengger atau maktata ya Itu biasanya Antara Empat Atau lima Tuh Ya Mana kita cari yang besar ya Kali Yang Tapi gak selalu Kalau yang besar Langsung Pasti banyak Itu nih jenggernya Saya ini Cuma dua Tuh Tapi yang ini Yang kecil Malah justru banyak Tapi cantik Tetap cantik Tersebut Hanya dua ya Bunga Lili ini Dimulai Kucuknya Seperti ini Kucuknya Seperti ini Tuh Kemudian nanti Agak membesar Seperti ini Membesar Dan membesar Membesar Jadi nanti bisa membesar Seperti ini Wah Lili ini Biasanya Selain Dipot Lebih bagus Dikrouping Seperti ini Atau Biasanya Kita bisa Lihat Di tempat Pelaminan Untuk Hiasan Pelaminan Dimana Biasanya Dia Dipasang Di polybag Kemudian Dijadikan Rangkaian Taman kecil Di depan Pelaminan Begitu Kemudian Untuk Bunga Lili ini Biasanya Kalau perbanyakannya Di stek Untuk di stek Kita potong Di sini Misalkan Kemudian Kita Harp Buncing Kita Tacap Di media Yang sudah Kita siapkan Untuk Bunga Lili ini Kecenderungannya Dia lebih Cepat Tumbuh Lebih cepat Banyak Berkembang Jadi kita Harus rajin Memangkas Supaya Bunga Bunganya Tumbuh Kalau dengan Dia pangkas Dia tidak Akan terlalu Tinggi Nanti Jadi bunganya Akan lebih Banyak Demikian Untuk bunga Lilin Atau bunga Lollipop Sekilas Yang bisa Saya share Untuk Para Pencipta Butani Mungkin Di video Lainnya Kita share Bunga Bunga Yang lain Selamat Pagi Semua Assalamualaikum Sehat Terus Dan Jangan Lupa Like 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 Dan Subscribe Serta Share Saya Semangat Untuk Bikin Video Video Assalamualaikum Terima kasih Terima kasih telah menonton